Jadi dikasih tahu resepnya? Kasih tahu resepnya Walaupun kankerannya itu cuma sekiranya Iya, sekiranya Sampai tepungnya pun saya nggak timbang Nggak timbang ya? Nggak, nggak ditimbang Tepungnya juga ya kira-kira aja Banyak yang minta resep atau? Minta resep, kita ajarin gitu Oh minta diajarin buatin ya? Cara resepnya ya Pak ya? Iya Oh mantap Dikasih Ya karena saya kan nggak pake Nggak pake timbangan Dan juga nggak pake literan Pake kira-kira feeling sendiri Kalau mau ya saya ajarin langsung begitu kerjaan Baik banget nih Iya Alhamdulillah ya Apalagi sekarang Saya ini kan udah tua Mungkin ada yang generasi muda bisa nerusin ya Siapkan aja terusin Masih bingung? Cari ide usaha apa? Atau ide jualan apa? Nah ini lho Kalau mau jualan ais Seperti S-Aquarium ataupun S-Box 5000-an Pakai saja serbuk ini Jangan asal serbuk minuman biasa Serbuk ini enak banget rasanya Dan sangat laris Harganya juga sangat terjangkau Mantap Serbuk ini juga banyak varian rasa Ada rasa mangga Alpukat Capucino Taro Lemon tea Durian Dan strawberry Siap kirim seluruh Indonesia Mantap Yang asli hanya ada disini S-Box Rajanya S-Barbar Inspirasi usaha dari sepasang suami istri Yang usianya sudah lebih dari 70 tahun Masih semangat jualan waffle es krim Resep adonannya Dibuat sendiri Simak video ini Sampai selesai Ini mau buat adonan apa ya Adonan waffle Waffle Wah ini mau buat berapa banyak nih Ini saya pakai terigunya Kira-kira Satu kilo dibagi tiga Berapa tiga Tiga on ya Tiga on ya Pokoknya satu kilo dibagi tiga Iya Terus telurnya tiga Telurnya tiga Oke Ini untuk jadi berapa waffle nantinya Ini bisa jadi enam Enam Oke Ini terigunya terigo apa Pak Ya terigu biasa aja Terigu biasa aja ya Yang di toko-toko itu Cuma yang Misalnya segitiga Oh segitiga apa gitu ya Juga-segitiga di biru Atau Kunci Sekarang Saya kasih Ininya gini Oh ini apa nih Untuk ukuran itu Saya biasa segini Ini garam Garam ya Satu senok teh Terus Kasih Baking powder Setengah sendok teh Kasih lagi Soda kue Oke Tengah sendok teh Di vanila Banyak juga ya Banyak Vanila satu sendok Saya nggak pakai susu cair Karena susu cair itu gampang rusak Saya kasih kramer Kramer ya Satu sendok Itu satu sendok apa tuh Satu sendok makan Sendok makan ya Kasih gula Dua sendok Kasih tepung tadi Tiga Berapa 300 gram ya Berapa 300 gram ya Berapa 300 gram ya Jadi kan untuk 6 wafel Kalau misalnya setengah kilo Kira-kira Ditambahin aja Setengah kilo ya Kayak telurnya jadi Telurnya aja Jadi iya Jadi Lima kali ya Lima ya Lima Oke Kalau Apa tadi yang Sendok-sendok itu Bisa ditambahin lagi Kalau memang itu Ya harus ditambahin Tambahin Itu kan pengembangnya itu Oke Udah kita aduk Sampai rasa Udah Sekarang kita Pecahin telur Putih sama merahnya Dipisah Oke Telurnya dipecahin Dipisah kuningnya ya Iya Ini belajar Reset Oto-redux sendiri Oto-redux Wow mantap Salud nih Sudah berumur Masih semangat nih Itu kan tadi Saya bilang Saya pelajarin Itu aja Misalnya Packing powder Itu buat apa Oke Cuma nonton-nonton di youtube aja Iya Waduh Terus Kalau yang muda nih SP buat apa Dan Tinggal di Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Kira-kira aja ya? Sampai ngembang aja? Oh enggak, terus. Terus. Ini ada, ada aturannya. Sampai dia kelas. Saya ada dengan sovel, kayak gini. Kalau saya pernah lihat. Nah, itu kan udah keras nih. Sampai kira-kira ini enggak tumpah. Enggak tumpah ya. Terus dikasih. Apa ini? SP. SP ini gunanya supaya nanti namanya butter, sama air, itu dia bisa nyatu. Oh gitu. Gunanya itu. Kalau enggak pakai SP, bisa juga pakai... TBM. Tapi ini banyak kan yang jual. Kayak gini-gini. Banyak. Di toko kue banyak ya. Di toko kue banyak. Nah itu tadi dicampur ke situ. Sama dikasih juga... Butter nih. Butter. Ini butternya cair ya? Enggak. Enggak. Butter juga banyak yang jual. Iya. Merk apa aja ke bebas ya? Bebas. 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 Ini juga kita kocok lagi. Ini kalau udah berubah warnanya udah putih. Udah. Itu kan udah putih. Udah putih ya dari sini tadi. Iya. Udah. Udah dicampur ke sini. Itu tadi baterai kira-kira. Kira-kira. Kira-kira aja lah. Kira-kira ya? Iya. Satu sendok makan. Bojista juga. Yang SP-nya? SP-nya? SP-nya satu sendok teh kali ya. Iya. Untuk airnya berapa milih nih? Kira-kira. Nanti sampai kelihatan adonannya itu. Nentol. 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 Oh. Jadi kasih airnya dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Kita aduk sampai merata. Nggak pakai mixer. Nggak, belum dulu. Ntar. Tapi kita pakai mixer nanti ya. Oke. Kalau ini sekarang pakai mixer nih. Ngembang itu langsung itu. Muncrat ini semuanya. Oh iya. Karena masih tepung. Jadi sekali lagi kalau airnya kira-kira aja ya. Kira-kira aja sampai ininya. Kelihatan kental gitu ya. Iya. Kayak bikin adonan tepung. Sama lah kue kayaknya. Sama begitu. Kayak mau goreng pisang. Iya. Goreng-goreng pisang. Iya. Mirip-mirip. Belajar ini berapa lama om? Ini kayak selet aja nih orang tua loh ini. Masya Allah masih semangat banget. Pinter lagi. Fotodidak nih. Berapa lama om belajar ini? Iya nggak lama lah. Langsung aja. Langsung aja? Di sana tepung yang nggak ada ya udah saya bikin sendiri gitu. Oh gitu. Yang penting saya tahu kegunaannya barang-barang ini. Terus hasilnya sama ya. Hasilnya akan lebih bagus dari yang franchise. Bener. Buat sendiri lebih gienis kali ya. Atau lebih meyakinkan ya. Ya lebih gienis juga mungkin ya. Terus juga. Kalau mereka kan tepungnya lama. Lama ya. Kalau saya beli sekali 50 kg. Itu berapa lama baru habis. Kalau ini kan. Saya beli paling 2 biji. 2 biji. 2 kg. 2 kg. Permarketnya kan seberang. Nggak seberang aja. Jadi dia nggak lama-lama ya? Enggak. Masih baru semua. Ini nanti kalau udah jadi adonan. Ini kan kuat berapa lama nih tangannya. Kalau masih seperti ini. Sebelum dibuat wafel. Ini 2 hari masih nggak apa-apa. Kalau dipendingin nggak? Ya taruh dong. Oke. 2 hari nggak apa-apa itu. Enggak. Enggak pasti ya? Enggak. Ini dia aduk supaya. nggak hancur. Tepung-tepungnya jadi rata. Di samping itu telurnya juga bisa ngembang lagi. Ini kalau udah kelihatan hancur. Terus juga udah kelihatan licin gitu. Ini kan licin gitu. Udah. Nggak ada busa-busa. Sampai nggak ada busanya nih. Iya. Sampai nggak ada busanya. Udah nih ya? Udah. 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 Seperti ini nih. Seperti ini. Terus terakhir tinggal dicampur sama putih telur tadi. Dibilang kental nggak terlalu kental banget tapi nggak encer banget ya? Enggak. Tetap kental sih kelihatannya ya. Berarti airnya kurang lebih hampir 500 mili kali ya. Itu kan botol 600 mili kan? 600 mili kan itu? 600 mili ya. Kurang lebih dah? 500 mili. Jadi ini untuk jadi 6 wafel. 6 wafel. Tapi ini tergantung ukuran dari wafel itunya ya. Oh dari cetakannya ya. Bisa lebih bisa kurang ya Pak ya. Tergantung dia punya cetakannya ya. Kalau cetakannya gede ya. Enggak banyak? Enggak banyak jadinya ya. Ini mirip Soto. Tapi memang awalnya emang ada basic masak atau gimana Oh? Ya enggak nih. Enggak. Ya enggak. Hebat banget. Saya juga berani nggak bisa. Takut. Terbukti ini udah 8 tahun ya. 8 tahun. Masalah ini. Wow mantap. Malah katanya tadi bilang orang-orang banyak terincir hati juga. Banyak. Dari sini. Banyak banget. Saya cuma bilang kamu punya listrik nggak itu aja. Kalau kamu punya listrik udah ntar saya ajarin. Tuh. Karena memang mesin cetakannya itu kuatnya besar ya. Kuatnya nggak ada yang kecil. Itu 2400 paling kecil. Terus putih pelur itu nggak boleh lama-lama. Oh gitu. Ya. Kalau lama-lama dia kembali ke. Jadi bentuk itu lagi. Ke air ya. Kembali ke air lagi. Lebih baik pakai tangan. Manual ya. Pelan-pelan. Tinggal ngarutin dikit aja ya. Iya. Malah yang bagus lagi. Nggak pakai mixer. Nggak pakai listrik. Oke. Nanti kalau kita pakai. Itu ya. Yang kayak begitu tuh. Yang zaman dulu. Zaman dulu ya. Itu lebih bagus. Kalau di. Ada anak cafe. Pernah cerita. Kalau saya nggak boleh pakai itu. Ya udah. Ini kita aduk sampai kelihatan licin. Ya udah. Ini siap pakai. Siap pakai nih. Mantap. Wow. Om. Boleh tahu namanya siapa Om? Nama saya Indra. Om Indra. Ya. Usianya berapa kalau bertahun nih Om? Usia saya kalau. Pastinya sih. Ya hampir 74 lah. Wow guys nih. 74 tahun. Masih semangat banget nih. Usaha kayak gini nih. Keren. Mantap. Ini juga lagi baik hati. Karena ngasih tahu resep nih. Siapa aja boleh belajar nih mungkin ya? Siapa aja boleh belajar loh. Omnya baik banget. Ya saya kan umur saya nggak lama lagi. Biar ada penerusnya gini. Hehehe. Mantap. Hehehe. Oh ini ya diorang ya? Iya. Enaknya. Tapi kan nggak ada ini. Belum bisa keluarin. Macar. Gak merah. Gak merah. Ajarin dulu. Tapi denger-dengar katanya nih disini. Banyak orang yang. Banyak yang minta. Apa resep atau? Minta resep. Minta diajarin buatin ya? Iya. Cara resepnya ya Pak? Iya. Oh mantap. Dikasih. Ya karena saya kan nggak pakai. Nggak pakai timbangan. Dan juga nggak pakai literan. Pakai kira-kira feeling sendiri. Kalau mau ya saya ajarin langsung begitu kerjaan ini. Baik banget nih. Iya. Alhamdulillah ya. Apalagi sekarang. Saya ini kan udah tua. Mungkin ada yang generasi muda bisa nerusin ya. Siapkan aja terusin. Awalnya gimana sih bisa punya usaha ini? Awalnya saya kan jualan di Lokasari. Eh. Punya toko tas. Dan baju-baju cewek. Baju-baju fashion. Di sana toko saya udah tiga. Terus karena waktu berubah. Banyak yang jual online. Terus juga saya juga ada sakit. Di Pedua de Batu. Akhirnya saya nggak jualan di sana. Terus saya buka di rumah. Saya minta. Karena kebetulan di Lokasari itu kan ada yang jual wafel. Belgian wafel. Itu saya sering beli. Memang enak gitu. Akhirnya setelah saya di rumah. Saya minta resep dia. Wafel belgian? Nah. Wafel belgian. Nah. Dia mintanya franchise. 55 juta. Saya bilang. Kalau franchise saya nggak mau. Saya jualannya di kampung kok. Nggak pulang modal 55 juta. Akhirnya. Akhirnya saya bilang. Udah saya beli deh. Besinnya dari Bapak. Tepungnya dari Bapak. Sampai selai-selainya dari Bapak semua. Sampai butter-butternya. Ya. Akhirnya dikasih. Dikasih. Kalau franchise kan mungkin saya dapat gerobak. Dapat freezer. Ini nggak. Saya nggak. Itu cuma mesin. Sama bahan baku aja. Buat jualan. Gitu ya. Gitu. Ya tapi lama-lama. Si belgian wafel ini udah nggak. Nggak jual wafel lagi. Gitu. Akhirnya. Akhirnya. Ya saya coba-coba sendiri aja lah. Habis gimana. Saya masih mau jualan. Di sana nggak ada bahannya. Saya bikin sendiri. Makanya saya bikin sendiri. Tidak pakai takeran. feeling aja. Gitu. Alhamdulillah. Berjalan nih. Alhamdulillah wafel saya lebih enak dari yang orinya. Gitu. Makanya banyak orang yang. Banyak orang yang pengen. Pengen juga. Jadi dikasih tahu resepnya. Kasih tahu resepnya. Walaupun kankerannya itu cuma sekiranya. Iya. Sekiranya. Sampai tepungnya pun saya nggak timbang. Juga timbang ya. Nggak. Nggak ditimbang. Tepungnya juga ya kira-kira aja. Boleh tahu nih mohon maaf nih. Menginspirasi nih. Buat menginspirasi nih. Usianya sudah berumur nih. Masih semangat usaha. Berapa? 62 ya Pak. Saya. Ibu 62. Bapak 70. 74. Berdua nih. Selalu berdua. Nggak ada yang bantuin Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Selalu berdua aja. Masing-masing. Masing-masing. Kita memang udah berdua aja. Udah tinggal di sini. Ah. Kuncinya apa nih. Bertahan selama ini. Kenapa? Kuncinya apa. Bertahan selama ini. Kuncinya? Kunci jualannya. Iya. Kalau masih ada yang beli. Oh. Iya. Masih berjalan. Masih berjalan. Walaupun memang nggak terlalu rame banget ya. Tapi. Ada aja ya. Karena keadaan sudah tua. Kita berdua ya udah. Kita jalani aja. Gitu. Maksudnya begitu. Dan ini juga di sini. Emang nggak ada yang jualan wafel ya? Nggak ada. Nggak ada ya Pak. Nggak ada ya Pak. Wafel saya ini. Ini. Bukan yang orang besar. Yang masih di perut pun udah beli wafel di saya. Iya. Banyak anak kecil. Contohnya. Iya. Contohnya begini. Ibunya hamil. Pengen makannya tuh wafel es kundir saya. Oh gitu. Gitu. Sampai anaknya lahir. Umur sampai 4-5 tahun. Tetap masih belinya di saya. Wow. Mantap. Iya. Itu ada berapa orang. Mungkin ada 5 orang. Berarti ini. Es krimnya wafelnya memang udah nggak di lagu lagi nih ya. Iya. Udah pasti enak ya. Udah pasti enak. Penasaran saya pengen coba ini nanti nih Pak. Iya boleh. Terus. Ada juga satu nih tetangga. Iya. Dia anaknya hamil. Ya itu. Hampir tiap hari beli wafel di saya. Wih. Sampai pulang dari rumah sakit pun. Beli wafel juga. Wih. Mantap. Ada ke sih warna yang original nggak tanpa ini? Ada. Wow. Ini es krimnya agak-agak klasik ya. Kita cobain ya.